Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini kita akan membaca buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku Bab kelima yang berjudul Untuk Apa Aku Hidup Terus Selamat mendengarkan Hancur sudah hidupku Aku tidak tahu harus bagaimana lagi Semuanya terasa hampa Lalu Untuk Apa Aku Hidup Terus Jika seseorang telah ditekan hingga ke batas yang menurutnya tidak sanggup untuk dipikulnya Jika ia merasa semua yang ada di hadapannya hampa dan jika ia merasa semua yang dilakukannya tidak membawa perubahan apa-apa maka manusia akan berputus asa Quran Surat Al-Fusilat Ayat 49 yang artinya Manusia tidak jemuh memohon kebaikan dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa dan putus harapan Putus asa juga merupakan sifat buruk manusia jika ditimpa musibah Manusia akan kehilangan gairah untuk hidup Dirinya tidak memiliki semangat lagi untuk bekerja untuk beribadah maupun untuk melakukan apa-apa yang ada di hadapannya hanyalah pandangan kosong belaka yang terhimpit oleh kesulitannya Jika kau sudah sampai pada titik ini berarti kau butuh pertolongan dengan segera Putus asa adalah hal yang paling buruk yang bisa menimpa diri manusia karena putus asa bisa membawa ke hal-hal yang jauh lebih buruk lagi Semakin lama kau berputus asa akan semakin dalam kau digerogoti oleh perasaan burukmu sendiri Sehingga hatimu bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dan malah akan merugikan dirimu sendiri Tidak ada yang peduli padaku Ah, sudahlah Semuanya tidak ada yang peduli padaku Lalu, untuk apa aku peduli kepada orang lain? Biasanya, orang yang berputus asa menganggap bahwa semua orang sudah tidak peduli lagi kepadanya Ia menganggap semua orang egois Semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan dirinya Ia menganggap orang tuanya tidak peduli Ia menganggap saudara-saudaranya tidak peduli Ia menganggap orang-orang yang dikasihinya tidak peduli Sampai-sampai ia menganggap Allah juga tidak peduli lagi kepadanya Allah sudah tidak sayang dan tidak peduli lagi padaku Kalau Allah masih peduli kepadaku kenapa aku diberi kesedihan seperti ini Astagfirullah Minta ampunlah kepada Allah jika hatimu pernah mengatakan hal seperti ini Ketahuilah Seberapapun beratnya masalah yang sedang kau hadapi sekarang Sebenarnya bukan berarti Allah tidak peduli Berarti apa sebenarnya yang ingin Allah katakan kepadamu Memang saat ini pikiranmu masih kacau dan buntu Sehingga tidak bisa melihat rahmat yang ada di balik kesedihanmu Tetapi pada saatnya nanti kau akan mengetahui Jika kau nanti sudah bisa menyadari hikmah serta rahmat yang sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Minta ampunlah atas dosa-dosamu dan bersyukurlah Bahwa sebenarnya Allah masih sayang kepadamu Aku mau merusak diriku sendiri Ah aku sudah rusak Aku sudah hancur Lebih baik Sekalian saja aku merusak diriku Dari yang saya amati Banyak orang-orang yang mengalami himpitan dalam hidupnya Akan cenderung merusak dirinya sendiri Baik itu disengaja maupun tidak Sebagai contoh Ada seorang putri remaja Yang sedang ditimpa masalah broken home yang berat Kedua orang tuanya sering bertengkar dan bercerai Saudara-saudaranya tidak ada yang peduli Rumah bagaikan neraka Dan setiap hari ia temui hanyalah pertengkaran dan kesedihan Di tengah-tengah himpitan yang begitu besar Biasanya hati yang lemah akan berkata Ah diriku sudah rusak dan hancur Tidak ada yang peduli lagi padaku Aku sudah tidak punya masa depan lagi Lebih baik sekalian saja aku rusak diri ini Kemudian anak itu mulai terlibat ke pergaulan Yang menghalalkan segala minuman keras Obat-obatan dan seks bebas Ia melakukannya karena merasa dirinya sudah tidak berguna lagi Ia merasa hidupnya sudah hancur Jadi lebih baik dirusak saja sekalian Tetapi tanpa disadari Dirinya malah semakin dalam terjerumus ke dalam neraka Dan jika ia terlalu lama berada di dalamnya Ia akan semakin sulit untuk diselamatkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya Dan belanjakalah hartamu di jalan Allah Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan Dan berbuat baiklah Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Oleh sebab itu, wahai saudaraku Berhentilah merusak dirimu mulai dari sekarang Apapun bentuk yang kau lakukan untuk merusak diri Seperti minuman keras Mada terjerumus ke pergaulan bebas dan semacamnya Semuanya tidak akan membantumu Tetapi malah menjerumuskanmu ke neraka Mungkin kau berniat melakukan hal-hal di atas Hanya untuk menghibur diri Atau hanya untuk melepaskan keruatanmu untuk sesaat Tetapi ingatlah ini baik-baik Apapun yang kau lakukan itu Tidak akan menghilangkan masalahnya Jika kau telah kembali sadar dari mabuk minuman dan obat-obatan Apakah masalahmu sudah hilang? Tentu belum, bukan? Bergilimang diri di dalam hal-hal buruk seperti itu Hanya malah membuat jasmani dan rohanimu rusak karena dosa Sedangkan masalah yang sedang kau hadapi Masih saja menggantung di atas kepalamu Jadi hentikalah merusak dirimu Walaupun itu hanya untuk sesaat Atau hanya sebagai pelampiasan kekesalan saja Aku mau merusak orang lain Dialah yang menyebabkan aku jadi begini Aku dendam Aku mau menghancurkan semua orang Jika seseorang telah disakiti begitu hebatnya oleh orang lain Biasanya hati akan dikotori oleh nafsu-nafsu dendam Dan ingin membalas perbuatan orang yang telah menyakiti dirinya tersebut Quran Surat Ashura ayat 39 sampai 43 Yang artinya Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya Tidak ada suatu dosa pun atas mereka Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak Mereka itu mendapat azab yang pedih Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan Tenanglah wahai saudaraku, sebenarnya kau termasuk orang-orang yang sedang diberi rahmat yang besar oleh Allah Jika kau disakiti oleh orang lain, berarti dirimu sedang teraniaya Dan orang-orang yang teraniaya sebenarnya adalah orang-orang yang sedang diuji sekaligus diberi pahala yang besar sekali oleh Allah Kau boleh saja membela diri, tetapi sebenarnya kau sedang diuji oleh Allah dengan diberikan dua pilihan Membalas perbuatan mereka atau bersabar Jika kau tidak membalas, tetapi malah bersabar dan memaafkan orang yang telah menyakitimu Insya Allah dosa-dosamu akan diampuni dan diberikan pahala yang besar sekali Memang rasanya sulit sekali memaafkan orang yang telah menyakiti dirimu Tetapi sebenarnya keutamaannya sangatlah besar Cobalah buka hatimu, walaupun rasanya masih sakit dan berat Cobalah memaafkan orang yang bersalah dan telah menyakiti dirimu Insya Allah hatimu akan merasa lebih lapang dan bahagia Berhati-hatilah kamu, jangan menganiaya orang lain Karena doa orang yang teraniaya tidak ada yang bisa menghalanginya di sisi Allah Meskipun dia seorang kafir Hadis riwayat muslim Jika kau merasa dalam posisi teraniaya atau disakiti oleh orang lain Maka sebenarnya Allah sedang membukakan pintu-pintu terkabulnya doa bagimu Maafkanlah ini dengan berdoa yang baik-baik Walaupun kau bisa saja menyumpahi atau mendoakan yang buruk pada orang yang menyakitimu Tetapi lebih diutamakan jika kau berdoa yang baik-baik untuk dirimu sendiri Ingat, disini kau juga sedang diuji Insya Allah kau akan mendapatkan kebahagiaan dan pahala yang berlipat ganda Amin Apa gunanya aku hidup terus? Inilah tingkat keputus asaan yang paling tinggi yang dialami oleh manusia Jika keadaan benar-benar terasa begitu sulit Jika semuanya terasa sangat gelap Jika hati ini tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi Manusia yang lemah imannya akan memiliki niatan untuk mengakhiri hidupnya Saya mengerti masalah yang tengah kau alami sekarang ini berat sekali dan kau merasa tidak mampu untuk menanggungnya Kau merasa hidupmu sudah tidak ada artinya lagi Kau merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi Kau merasa sudah tidak ada gunanya untuk hidup terus Tetapi ingatlah ini baik-baik wahai saudaraku Kau masih diberikan hidup Itu berarti Allah masih sayang kepadamu Kau masih diberikan nikmat yang paling tinggi dari semua nikmat yang ada di dunia ini Dengan masih diberikan hidup Berarti kau masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri Berarti kau masih memiliki kesempatan untuk menebus segala dosa dan menjalani hidup dengan lebih baik lagi Jadi kenapa kau ingin menyianyiakan nikmat hidup yang telah diberikan Allah kepadamu? Yang kedua dan yang paling penting Sesungguhnya bunuh diri itu adalah suatu dosa yang sangat besar Dan orang yang melakukannya akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya Quran Surat Anissa ayat 29-30 Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Renungkan pula hadis di bawah ini Seseorang yang mencekik dirinya sendiri atau bunuh diri Maka ia akan mencekik dirinya sendiri di neraka Dan seseorang yang menusuk dirinya sendiri atau bunuh diri Maka ia akan menusuk dirinya sendiri di neraka Hadis Riwayat Bukori Pada hadis di atas disebutkan bahwa Orang yang bunuh diri akan dimasukkan ke dalam neraka Dan di dalam neraka ia akan terus-menerus melakukan hal yang dia lakukan Untuk membunuh dirinya sendiri di dunia dulu Jika ia dulu bunuh diri dengan gantung diri Maka di neraka ia akan menggantung dirinya terus-menerus selamanya Begitu pula jika ia dulu bunuh diri dengan menusuk dirinya Maka di neraka ia akan menusuk dirinya terus-menerus selamanya Apakah kau ingin begitu? Kau tentunya seorang yang beriman bukan? Kau percaya pada hari akhir bukan? Hentikanlah niatan bunuh dirimu Hidupmu di dunia mungkin memang susah Ta-ta Terima kasih telah menonton!